Pemirsa DPRD Kaimana sejak selasa kemarin mulai memperdalam rancangan kuah PPAS bersama dengan masing-masing OPD. Pendalaman terhadap rancangan kuah PPAS tersebut dalam rangka untuk melihat keselarasan RPJMD dan rencana strategis serta rencana kerja masing-masing OPD di tahun anggaran 2022 ini. Sejumlah ruang sidang DPRD Kaimana Rabu pagi hingga malam ini terisi dengan rapat-rapat Komisi Dewan dengan Organisasi Perangkat Daerah atau OPD. Rapat tertutup ini langsung dipimpin oleh masing-masing Ketua Komisi. Pembahasan pun terlihat berjalan alot akibat banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh para wakil rakyat kepada masing-masing pimpinan OPD. Ketua Komisi BDPRD Kaimana Heri Meturan dalam keterangannya mengatakan, Problematika pembahasan di komisi yang dipimpinnya yakni berkaitan dengan sinkronisasi rencana strategis dan rencana kerja masing-masing OPD Dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah 2021 hingga 2026. Dia mengatakan, terkait dengan hal ini tentunya Dewan akan lebih melakukan pendalaman agar program dan kegiatan yang dianggarkan melalui APBD tahun anggaran 2022 ini benar-benar diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Dipastikan pembahasan kuah PPAS masing-masing OPD akan terus dilanjutkan hingga pada Jumat mendatang. Di tahun anggaran 2022 ini, pemerintah daerah mengusulkan anggaran sebesar 1,151 miliar lebih. Dari total anggaran tersebut, diperuntukkan bagi operasional pemerintah sebesar Rp791 miliar, gaji ASN sebesar Rp287 miliar, dan belanja tak terduga sebesar Rp10 miliar. Sementara itu, berkaitan dengan postur APBD tahun anggaran 2022 ini, terdapat defisit anggaran sebesar Rp103 miliar. Namun, pemerintah daerah menyiapkan sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA di tahun 2022 ini sebesar Rp152 miliar. Diharapkan, pendalaman kuah dan PPAS untuk masing-masing OPD dapat memberikan perbaikan terhadap setiap usulan program dan kegiatan yang lebih diarahkan untuk menjawab skala priostritas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayah ini. Dari Kaimana, Papua Barat, Tim Liputan Kabar Triton mengabarkan. Terima kasih telah menonton!